setelah corona lewat nanti kita bicara tentang itu lagi itu kalau mau dibicarakan tidak tidak dalam konteks ini gitu karena begini saya tadi mendapat WTA dari seorang yang sedang di penjara koruptor karena korupsi dia gini ya bang katanya saya ini sebenarnya lima bulan lagi sudah akan keluar tetapi saya berharap bisa keluar lebih cepat ternyata pemerintah tidak setuju padahal saya ini tidak korupsi saya hanya diseret ada orang dapat lalu katanya saya ikut serta saya dihukum saya pernah 2 tahun dan Agustus sudah mau keluar ini gitu artinya apa ini mungkin memang banyak juga orang yang harus dikasihani dari kasus korupsi tonton video ini sampai selesai agar anda tidak akan paham ini beritakan bahwa menko keperluan mahfud md w anan dengan napi koruptor seharusnya dia dihukum peryataan mahfud md pada saat diskusi di Indonesia Lawyers Cup atau ILC tv1 yang digelar pada hari Selasa 7 April kemarin malam pada video konferensinya terkait dengan kiriman WhatsApp seorang napi koruptor dimana mengadu karena tidak tidak ikut dibebaskan dalam program asimilasi dan juga integrasi COVID-19 cerita mahfud md itu mendapatkan respon negatif dari direktur eksekutif grapes dan Kalimantan Arya Nur begini saya tadi mendapatkan WA dari seorang yang sedang di penjara koruptor karena korupsi saya gini abang katanya saya ini sebenarnya lima bulan lagi akan keluar saya berharap bisa keluar lebih cepat ternyata pemerintah tidak setuju sedangkan saya ini enggak korupsi katanya begitu tutur mahfud Arya Nur pun menyoroti media komunikasi yang digunakan oleh napi koruptor itu hari mempertanyakan bagaimana mungkin seorang yang sedang di penjara bisa membawa handphone dan berhubungan langsung dengan menkopal hukam ini fakta kok bisa seorang yang di penjara membawa HP bahkan komunikasi via WhatsApp dengan menkopal hukam tweet Arya Nur melalui akun Twitter pribadi at ariovisial Arya Nur pun juga sebagaimana dikutip dari indonesianews.id pada 9 April yang lalu padahal peraturan main kumham nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lapas dan rutan mengatur dengan tegas bahwa melarang napi membawa alat elektronik pasal empat teruf J permen kumham nomor 6 tahun 2013 berbunyi setiap narapidana atau tahanan dilarang memiliki membawa dan atau menggunakan alat elektronik seperti laptop atau komputer kamera alat merekam telepon genggam pagar dan juga sejenis lainnya Arya pun berpendapat warna api koruptor tersebut harus mendapat tambahan hukuman karena sudah melanggar permen kumham hak tetapi Arya menambahkan Mahfud MD mestinya juga dihukum karena telah membiarkan api tersebut melakukan pelanggaran atas sepengetahuan Mahfud Arya Nur pun menganggap aneh kejadian tersebut dia menunggu bahwa napi koruptor yang bisa menghubungi seorang menko pelukan pasti bukanlah orang sembarangan hebat ini koruptor bisa WA dengan sejarah paling tinggi sekelas menko dari mana itu nomor dan Pak menko juga simpan kontak si koruptor aneh itu kok bisa-bisanya nabi yang dipenjara komunikasi lewat WhatsApp dengan menko.com acara Indonesia Lawyers Club atau ILC TV One digelar pada selasa malam tiga acara ILC TV One Indonesia Lawyers Club yang digelar pada selasa malam tujuh April bertajuk Corona badai semakin kencang mendapatkan sorotan yang serius dari masyarakat salah satunya adalah dari Direktur Eksekutif Gera Pesda Kalimantan Arya Nur melalui akun Twitter pribadinya ia menyoroti pernyataan yang keluar dari menko pelukan Mahfud MD bergabung dalam diskusi dengan menggunakan video conference itu menguraikan cerita tentang aduan api koruptor yang tidak dibebaskan dalam program COVID-19 dalam cerita tersebut seorang napi yang tidak disebutkan namanya mengeluh pada Mahfud karena tidak ikut dibebaskan dalam program asimilasi dan integrasi percakapan kata mantan ketua mahkamah konstitusi itu terjarin melalui pesan WhatsApp Arya Nur bukan menyoroti keluhan napi koruptor sekalipun ada panggilan abang dari napi ke Mahfud yang menjadi fokusnya adalah jalinan komunikasi antara Mahfud dengan sang napi menanggapi adanya isu pembahasan para napi Mahfud MD pun juga mengangkat bicara Mahfud MD menegaskan pemerintah tak akan melepaskan narabidana korupsi hingga bandar narkoba karena wabah tersebut Mahfud mulanya mengatakan bahwa Joko Widodo membuka peluang penambahan narabidana yang dibebaskan dari penjara karena wabah Corona yang mengklaim kebijakan itu diambil atas dasar rasa kemanusiaan disitu disetujui oleh Presiden karena kondisi lapas yang berjubelan maka akan banyak napi yang dibebaskan begitu katanya namun tidak ada pembahasan soal pembahasan napi koruptor teroris dan juga bandar narkoba tapi jangan koruptor tapi jangan teroris dan juga jangan bandar narkoba begitu kata Mahfud Mahfud MD juga menegaskan tidak ada pembahasan para koruptor dan menkumham Yesonali tidak pernah mengatakan hal tersebut soal pembahasan itu ramai karena ada pertanyaan soal diskriminasi setelah itu berita pun heboh Mahfud MD menceritakan bahwa negara tetangga tidak pernah membahaskan napi yang melakukan kejaratan berat menurut Mahfud wacana pelepasan koruptor tak selayaknya dibahas di tengah wabah Corona namun ia tak menutup kemungkinan wacana itu akan kembali dibahas setelah penyebaran Corona usai mari kita eksersis lagi tuh apakah tidak kasian pada koruptor itu ya kasian juga tapi nantilah jangan kaitkan dengan Corona nanti dalam keadaan Corona lewat kita bicarakan lagi kalau mau dibicarakan tidak dalam konteks sekarang lebih lanjut Mahfud pun bahkan secara terang-terangan mengaku dihubungi oleh seorang narapi dana korupsi yang tengah menjalani masa tahanan karena begini saya mendapatkan WhatsApp dari seorang yang sedang dipenjara karena korupsi begitu mengungkapnya ia mengungkapkan napi tersebut menanyakan soal pembahasannya dan curhat bahwa napi itu 5 bulan lagi akan bebas tapi napi tersebut mengaku hanya diseret 2 orang koruptor dan dirinya dihukum 2 tahun penjara dia bilang abang saya ini sebenarnya 5 bulan lagi sudah akan keluar tapi saya berharap bisa keluar lebih cepat ternyata pemerintah gak setuju padahal saya ini gak korupsi saya cuma diseret ada orang dapat lalu katanya saya keserta saya dihukum karena 2 tahun Agustus ini sudah mau keluar mendengar cerita itu Mahfud menyebut ada sejumlah narapi dana korupsi yang patut dikasihani pemerintah namun menurutnya hal itu tak ada hubungannya dengan penanganan Corona namun lagi-lagi hal itu tak bisa langsung membahaskan karena ada proses pengadilan artinya apa mungkin banyak orang yang harus dikasihani dari kasus korupsi tapi itu kan urusan lain, urusan pembuktian di pengadilan Mahfud MD juga langas mengatakan bahwa pemerintah sangat sungguh-sungguh menghadapi Corona Mahfud MD meminta masyarakat mencari informasi secara detail kita itu gak main-main buktinya sudah saat Indonesia ini belum terjadi virus Corona para WNI di Wuhan sudah kita jemput karena kita benar-benar melindungi warga negara begitu katanya diberitakan bahwa Minko perhukum Mahfud MD wianan dengan napi koruptor seharusnya dia dihukum perhukum Mahfud MD pada saat diskusi di Indonesian Lawyers Cup atau ILC TV One yang digelar pada hari Selasa 7 April kemarin pada video konferensinya terkait dengan kiriman WhatsApp seorang napi koruptor dimana menghadu karena tidak ikut dibebaskan dalam program asimilasi dan juga integrasi COVID-19 cerita Mahfud MD itu mendapatkan respon negatif dari Direktur Eksekutif Grah Pesda Kalimantan Arya Nur begini saya tadi mendapatkan WA dari seorang yang sedang di penjara koruptor karena korupsi saya gini abang katanya saya ini sebenarnya 5 bulan lagi akan keluar saya berharap bisa keluar lebih cepat ternyata pemerintah tidak setuju sedangkan saya ini tidak korupsi katanya begitu tutur Mahfud Arya Nur pun menyoroti media komunikasi yang digunakan oleh napi koruptor itu Arya mempertanyakan bagaimana mungkin seorang yang sedang di penjara bisa membawa handphone dan berhubungan langsung dengan Menko Polhukam ini fakta kok bisa seorang yang di penjara membawa HP bahkan komunikasi via WhatsApp dengan Menko Polhukam cuit Arya Nur melalui akun Twitter pribadi at Aryofficial Arya Nur pun juga sebagaimana dikutip dari indonesianews.id pada 9 April yang lalu padahal peraturan Mainkum HAM nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertip lapas dan rutan mengatur dengan tegas bahwa melarang napi membawa alat elektronik pasal empat huruf C Permen Kum HAM nomor 6 tahun 2013 berbunyi setiap narapi dana atau tahanan dilarang memiliki membawa dan atau menggunakan alat elektronik seperti laptop atau komputer, kamera, alat merekam, telepon genggam, pagar, dan juga sejenis lainnya Arya Nur pun berpendapat bahwa napi koruptor tersebut harus mendapat tambahan hukuman karena sudah melanggar Permen Kum HAM akan tetapi Arya menambahkan Mahfud MD mestinya juga dihukum karena telah membiarkan napi tersebut melakukan pelanggaran atas sepengetahuan Mahfud Arya Nur pun menganggap aneh kejadian tersebut dia menunggu bahwa napi koruptor yang bisa menghubungi seorang main kebulukan pasti bukanlah orang sembarangan selamat menikmati selamat menikmati